Selamat datang di Flash News Peta TV Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum pada hari Selasa 28 Desember 2021 SPKLU tersebut merupakan yang pertama di Solo dan berada di halaman kantor UP3 PLN Surakarta General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jateng dan Jogja, M. Irwan Syah Putra mengatakan fasilitas umum pengisian daya kendaraan listrik tersebut untuk mendorong masyarakat agar beralih menggunakan kendaraan listrik Hal itu terkait dengan percepatan implementasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB untuk meningkatkan ketahanan energi nasional yakni dengan mengurangi ketergantungan impor BBM melalui Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 SPKLU itu nantinya akan dipasang sesuai kebutuhan Saat ini untuk perjalanan jauh di rest area juga sudah tersedia untuk fasilitas charger ini Ia mengatakan saat ini di kota Solo sudah ada sebanyak 15 unit mobil dengan bahan bakar listrik Bahkan sejak diresmikan bulan November lalu, SPKLU di Solo tercatat sudah ada 21 kali pengisian SPKLU tersebut tarifnya 1.600 per kilowatt Jadi kalau mengisi full bisa 400 km dengan 40 kilowatt Karena 1 kilowatt bisa menempuh 10 km dan totalnya sekitar 64.000 Kalau dibandingkan dengan BBM, jauh lebih hemat menggunakan kendaraan listrik SPKLU tersebut merupakan kategori fast charging atau pengisian daya cepat dengan tipe 25 kilowatt Sehingga proses pengisian daya dari 0 ke daya penuh hanya membutuhkan waktu 2 jam Namun berbeda dengan SPKLU yang ada di rest area tol Transjawa 519A dan 519B di Masaran, Seragen yang sudah berdiri sebelumnya Di sana sudah menggunakan tipe 50 kilowatt dengan waktu pengisian lebih cepat Yang ini cukup 1 jam saja Totalnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta saat ini ada 5 lokasi Selain di kantor PLN UP3 Surakarta, ada 2 di rest area Seragen dan sisanya di Bandara Semarang dan Yogyakarta Irwansyah juga menyampaikan bahwa penggunaan kendaraan bermotor listrik juga bisa melakukan pengisian daya di rumah sendiri Piannya akan memberikan diskon sebesar 30% dengan menggunakan layanan home charging diberikan untuk pemilik rumah dengan daya 7.700 Watt Irwansyah menambahkan, tahun depan pihaknya akan menambahkan jumlah SPKLU di kota Solo Sementara wali kota Solo Gibran Raka Puming Raka langsung melakukan test drive dengan menggunakan mobil listrik yang disediakan Ia mengatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik dengan adanya SPKLU di Solo Gibran mendorong warga untuk beralih ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan Dengan adanya SPKLU untuk di Solo ini kan baru satu dan ini cukup belum tersosialisasi juga nanti dari pemerintah sudi seperti saya Ya jelas kami hanya membuat baik dengan adanya SPKLU yang menjadi kota Solo ini Kita dorong juga warga untuk beralih ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan Tadi saya nyoba ini, gak ada bedanya dengan mobil yang pakai Benzin Autersonal Malah lebih baik kalau gak ada suaranya juga Nanti kalau dengan adanya SPKLU ini kan setiap charge kan kemudian apa butuhkan waktu wajib, sangat cepat sekali Terima kasih sudah menyaksikan Flash News Selalu berbarui informasi Anda di PTA TV dan portal berita betanews.id Sampai jumpa